Intro Halo pemirsa Persija TV dimanapun berada Apa kabar anda hari ini? The Moment hadir selama 30 menit ke depan bersama saya Megasonia akan memberikan tayangan berbagai momen-momen menarik saat Persija berlaga di lapangan hijau Salah satunya saat Persija bertanding melawan PKT Bontang Kalimantan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada Indonesia Super League di tahun 2008 lalu Di babak pertama, kedua tim bermain cukup ngotot dan ingin menang Namun, Greg Nokolo berhasil membuka kemenangan bagi Persija Jakarta di menit ke-9 dan mengubah skor menjadi 1-0 Goal ini berawal saat Greg Nokolo menyambut umpan tenangan bebas dari Ismed Sofian dan kemudian goal sangat mudah dijebloskan oleh Greg Nokolo dengan kaki kanannya Lalu seperti apakah cuplikan goal dari seorang Greg Nokolo dan berikut tayangannya untuk anda Berlangsungnya duel antara Persija Jakarta menghadapi PKT Bontang Jarum Indonesia Super League 2008 mempertemukan Persija Jakarta versus PKT Bontang Kalimantan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat Partai ini paling ditunggu-tunggu dejek mania yang sudah hadir sejak jam 5 sore hari Goal pembuka Persija Jakarta dicetak oleh Greg Nokolo di menit ke-9 saat Aliudin Ali mendapatkan pelanggaran di luar kotak penalti Tendangan bebas kaki Ismed Sofian dilesatkan ke tiang gawang dan karena tidak ada yang mengawal, Greg Nokolo bebas melesatkan goal ke gawang PKT Bontang menggunakan kaki kanan dan tendangan bebas dilesatkan oleh Ismed Sofian Pemirsa itu tadi cuplikan goal Greg Nokolo di menit ke-9 tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih bagaimana sih profil seorang Greg Nokolo dari mulai dia menyukai sepak bola gabung dengan Persija kemudian sampai akhirnya menjadi layanan goal di lapangan hijau dan berikut tayangan profil Greg Nokolo untuk Anda Pemain naturalisasi dari Nigeria Greg Nokolo memiliki keahlian tendangan bebas yang sangat mematikan untuk lawan selain memiliki lari yang cukup luar biasa dan keahliannya melewati kerombolan pertahanan lawan Greg juga ahli dalam mencetak goal dari tendangan bebas Kepiawayannya dalam mencetak goal Greg Nokolo merupakan striker favorit supporter Persija Jakarta Dejek Mania dan dirinya bermain sebagai posisi striker di Persija Jakarta pada matanya Greg memulai memperkuat Persija Jakarta sudah 3 kali pada musim 2009-2010, 2010-2011, dan musim 2014-2015 Pemirsa setelah Greg Nokolo membuka kemenangan bagi Persija Jakarta di menit ke-9, Persija masih harus terus menggembur pertahanan lawannya Hasilnya di menit ke-34, Persija kembali menambah keunggulan melalui tendangan setengah voli dari sang kapten Bambang Pamungkas yang mendapatkan umpan dari Leo Saputra dan mengubah keunggulan menjadi 2-0 pada akhir babak pertama Seperti apakah tendangan setengah voli dari sang kapten Bambang Pamungkas? Dan berikut tayangannya untuk Anda Gol kedua Persija Jakarta melawan PKT Bontang berhasil dicetak oleh sang kapten dan juga legenda Persija Jakarta Bambang Pamungkas di menit ke-34 Saat menerima umpan silang sebelah kiri ke gawang lawan dari Leo Saputra dan gol yang sangat berkelas tendangan setengah voli berhasil dilesatkan pemain Persija Jakarta Bambang Pamungkas menggunakan kaki kiri merobek gawang Sandi Firmanca Dengan gol ini, Bambang Pamungkas berhasil mencetak gol ke-107 dalam karirnya dan menambah pundi-pundi gol di musim Indonesia Super League tahun 2008 Pemirsa, itu tadi cuplikan gol terbaik dari seorang Bambang Pamungkas melalui tendangan setengah voli di babak pertama Kita perlu tahu dulu nih bagaimana profil seorang Bambang Pamungkas Dari mulai dia menyukai sepak bola, bergabung dengan Persija, menjadi layanan gol di lapangan hijau Sampai akhirnya Bambang Pamungkas menjadi manajer tim Macan Kemayoran Dan berikut profil Bambang Pamungkas untuk Anda Bambang Pamungkas memulai karir dengan Persija Jakarta sejak usia 19 tahun Bahkan di musim pertamanya tahun 1999 hingga 2000 BP berhasil mengoleksi 24 gol bersama tim Macan Kemayoran sekaligus dinobatkan sebagai top skor Liga Indonesia Di musim berikutnya tahun 2002 hingga 2004 Bambang masih berseragam oranya menyumbang 41 gol selama 3 musim Dan total 5 musim bersama Persija Jakarta Bambang mencetak sebanyak 80 gol Tahun 2005 hingga 2006 Bambang merantau ke negeri jiran Malaysia Selangor FC Dan berhasil membawa juara dengan raihan top skor 23 gol Pemirsa jangan dulu pindahkan channel TV Anda Karena setelah yang satu ini masih banyak momen gol gol terbaik Persija Jakarta Saat melawan PKT Bontang Kalimantan Dengan keunggulan di akhir babak pertama yaitu 2-0 Jangan kemana-mana tetap di Persija TV Jangan kemana-mana 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 Jangan kemana-mana